Jadi sate jandu itu lemak ya, lemak bagian payudara Nah, peps, masih edisi Kuliner Bandung Kali ini gue udah ada di belakang gedung sate Gue mau cobain sate jando yang lagi happening banget nih Kalo gak salah, sate jando itu satenya bagian... Neneng sapi Neneng sapi, jadi bukan daging Tuh, penasaran gak sih? Yaduh deh, kita cobain ya Oke Lah gue gak diajak koi Oh iya, ketinggal Iyaduh 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 Nah ini gue udah di depan sate Gendong Jadi ternyata namanya tuh sate Gendong, Boayu, Ngatemi, Peps Luar biasa sih pagi-pagi, tadi kalo gak salah jam setengah 8 gue sampe sini tuh udah rame dan ternyata dong abangnya udah sibuk ngebakar, gila Kita pesen dulu yuk Ini maksudnya disini tapi tuh hantri dulu karena dicatut gitu ya Peps Biti, ini disini satenya ada apa deh? Sate sapi, ayam sama jambo Oh disini ternyata tuh ada sate sapi, ayam sama jandle, Pak Untuk harganya per porsinya berapa? Campur 25, sapi aja 30 udah sama lontong Biti 10? Oh jadi untuk porsinya harganya 25 ribu itu udah sama, eh belum sama lontong deh kalo sama lontong itu 30 ribu Yang campur juga udah sama lontong 25 Oh ternyata yang campur udah sama lontong itu 25, ternyata yang 30 yang sapi ya? Sapi aja Jadi gue pesen sate jandle satu porsi sama yang campurnya satu porsi Hahaha Intro 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 Nah ini untuk sate campurnya Jadi isinya tuh ada sate jando, sate sapi dan juga sate ayam Nah liat dong ini untuk sate jandonya Peps Ini buat yang belum tau Jadi sate jandonya tuh lemak ya Lemak bagian payudara Hahaha Yaudah langsung aja kita cobain makan Peps Hmm Ini bener lemak banget Dia tuh kenyal Terus Untuk bumbunya ini pake bumbu kacang Bumbu kacangnya sih enak sih Hmm Hmm Nah ini asupnya banyak banget nih Biasanya dia lagi ngebakar sate jandonya Peps Sate jandonya lagi Kayak lontong Jadi seporsi itu udah dapet lontong Hmm Hmm Rasanya tuh kayak kikil Peps Potongannya juga lumayan ya Ya Nah ini sate sapinya Makan Peps Hmm Satu sapinya lumayan lembut Hmm Tapi gak keras Ini ayam Ini enak banget gue suka sambel kacangnya Pak Terus juga tadi ini udah disambelin Ini mantep sih asepnya makin banyak nih kayaknya lagi membara jandonya nah by the way ini tuh gue rekomendasi ya kalo misalkan kalian mau cobain karena ini jujur unik gue baru pertama kali nyobain sate jando nah ini untuk bumbu kacangnya juga mantep sih Taps liat nih daging ayamnya tuh gede-gede nah jadi buat kalian yang mau mampir ini lokasinya tuh ada di belakang gedung sate kalo misalnya di maps carinya tuh sate jando apa nih sate jando aja nanti keluar pokoknya lokasinya di belakang gedung sate ya Paps gue mau ngabisin dulu ini sekalian sarapan nah jadi sekian dulu review gue kali ini buat sate jando jujur gue udah gak penasaran lagi nih Paps so buat temen-temen jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe nah sekarang gue mau putar lagi ya Paps dadah